Kuala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin Muhimmah Muhimmah Ay hadihi umurun azimatun yambagi ay yahtamma bisyakniha Nibab tentang Muhimmah artinya penting Yakni perkara-perkara yang Besar, yang penting, yang mesti untuk diperhatikan Kuala ajma'al-urrafu culluhum ala anna afdolat ta'ati lillahi l'ala Hifzun li anfasin yakunu hurujuha wa dukuluha billahi fil mala'il khala Bishaddi thummal maddi tahtu thumma fawqa sifatan lahu Ma'barzakin fastakmila Telah sepakat para uraf Kuala ajma'al-urrafu Mu'zhumul arifin Telah sepakat Sebagian besar Orang-orang yang arif Terhadap Allah Ta'ala Ala anna afdolat ta'at Bahwasannya Seafdol-afdolnya ketaatan Lillahi l'ala Kepada Allah yang maha tinggi Itu adalah Hifzun li anfas Menjaga nafas Menjaga nafas Kita tiap hari bernafas Dijaga Yaku nu hurujuha wa dukuluha Hingga nafas itu keluar masuknya Keluarkan nafas maupun memasukkan nafas Billahi Dengan Allah Maksudnya disertai ingat kepada Allah Fil mala'il khala Fil mala'i yakni Pada banyak orang Kita lagi rame Lagi bersama Jama'ah Dimanapun berada Kemudian Allah khala itu artinya sepi Ini orang-orang yang Kalau bisa bagus diamalkan Yakni di semua kondisi Di WC gimana? Yang jaga nafas gak apa-apa Tapi jangan Sambil la ilaha illallah Sambil Mahajan Yang gak adab gitu Tapi kalau di hati Menjaga setiap tarikan Dan keluarnya nafas Dengan menyebut Allah dalam hati Itu perkara yang Afdalut to'at Seutama-utama Ketaatan Bukan berarti kemudian gak sholat Cukup dengan begini saja Justru saat sholat pun Mestinya kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Semua ibadah begitu Bishaddi summal maddi Dengan tasdid Kemudian dengan maddi Ya ini Allah Lamnya di tasdid Juga dipanjangkan Allah Tahtu summa fauqa Di bawah Kemudian ke atas Maksudnya Adalah Dari ya Minas surrah Dari pusat Ini amalan orang tarikat biasanya Nariknya dari pusat Sampai ke atas Sampai ke timal Ke otak Allah Tidak usah bergerak ya Tidak apa-apa Tapi Dari pusat ke otak Sifatan lahu Dengan apa Menghadirkan sifat-sifat Allah ta'ala Yakni Misalnya Allah Dihadirkan di dalam hati Bas'iran Allah itu Maha melihat Khadiran Maha kuasa Muridan Maha berkehendak Dan seterusnya Jadi Allah Tapi sambil Ya Allah itu Maha melihat Allah Maha mendengar Allah Maha pemberi rizki Allah Maha kuasa Dan seterusnya Jadi Walaupun sekedar Tadi yang disebut Allah Tapi dihadirkan dalam hati Sifat-sifat Allah ta'ala Kemudian Ma'barzakhin Dengan Menghadirkan Barzakh Barzakh itu Sebenarnya alam kubur Tapi bisa dimaknai Itu sehnya Kalau zikir-zikir yang khusus Guru yang ngajarin Dihadirkan Ini kalau Zikir yang memang Tidak umum Tapi maknanya Tidak menyimpang Kalau Tidak umum Maknanya Tidak jelas Sebagaimana Viral di Di sosmed itu Ada Ngomong Tidak jelas Inna makoli Rahmatan Indonesia Kalimatnya Banyak Itu Ini bahasa Apa Yang begitu Tidak usah Diturutin Kalimat zikir Apa Misalnya Baca doa Juga Tidak jelas Apa Ini bahasa Apa Bahasa Suriyani Juga Tidak Yang mengaminkannya Kita lihat Bingung Ngaminin Apa Kalau begitu Tidak usah Kalau zikir Yang memang Sudah Allah Apa Pesankan Lewat Nabinya Kayak La ilaha Ilallah Allahu Akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Ilallah Allahu Akbar La hawla Wa la quwwata Illa Billah Al-Ali Al-Azim Itu Umum Baca Baca Solawat Kemudian Mustakmila Maka Fastakmila Maka Sempurnakan Zikir Al-Azim Al-Azim Zikir Tahlil Tahlil Yakni Baca La ilaha Inlallah Itu Bisa Juga Begitu Wazad Zikrul Khofi Dan Yang demikian Itu Zikir Khofi Zikir Secara Samar Yakni Min Ghairi Tahri Kish Shifai Tadawila Zikir Tanpa Menggerakkan Bibir Jadi Bisa Diam Tapi Dalam Zikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Amalan Orang-orang Arif Kepada Allah Ta'ala Jadi Meskipun Diam Hatinya Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Setiap Tarikan Dan Keluarnya Nafas Di Antara Fadilahnya Mudah-mudahan Kita Hidup Itu Di Antara Narik Nafas Tidak Keluar Lagi Berarti Mati Juga Keluar Nafas Tidak Masuk Lagi Mati Nah Kalau Itu Semua Kita Dalam Kondisi Ingat Kepada Allah Harapan Besarnya Matinya Itu Huznul Khotimah Huznul Khotimah Karena Begitu Kata Imam Alama Asha Alayh Imam Al-Munawi Di Faidul Khotir Yakni Seorang Hamba Itu Akan Mati Pada Kebiasaan Dia Hidup Jadi Biasa Hidupnya Ngapain Insyaallah Matinya Seperti Itu Harapannya Begitu Saudara-saudara Sekalian Bapak Dan Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Bab Yang Kata Musonif Penting Karena Apa Semua Waktu Kita Ini Sia-sia Kalau Tidak Kita Isi Dengan Zikir Kepada Allah Ta'ala Umur Itu Modal Berlalu Begitu Saja Tanpa Ada Nilainya Allah Katakan Dalam Al-Quran Innal Insana La Fih Khusrid Sesungguhnya Manusia Itu Berada Di Dalam Kerugian Kenapa Rugi Karena Di Awalnya Allah Bersumpah Demi Masa Waktu Imam Ar-Razi Ngatakan Waktu Itu Seperti Modal Kalau Kita Bisnis Bisnis Ada Modalnya Waktu Ini Adalah Modal Umur Itu Modal Semua Orang Ketika Bicara Waktu Bicara Umur Tidak Ada Yang Umurnya Itu Tetap Atau Bertambah Tidak Ada Semua Berkurang Semua Berkurang Di Detik Kita Berkurang Jatah Umur Kita Nah Kalau Modal Itu Begitu Tiap Saat Berkurang Berarti Itu Kan Yang Disebut Dengan Rugi Rugi Hari Ini Sekian Modal Sejuta Besok Tinggal 900 Ribu Besok Tinggal 800 Ribu Berarti Kan Rugi Kalau Modal Berkurang Terus Nah Kemudian Ada Pengecualian Modal Bisa Berkurang Tetapi Ada Keuntungan Yang Lain Barang Bertambah Maka Itu Tidak Rugi Allah Berikan Ungkapan Illa Kecuali Orang Orang Yang Beriman Dan Beramal Salih Saling Menasihati Di Dalam Kebenaran Untuk Menetapi Kebenaran Itu Karena Kebenaran Itu Sulit Kadang Sesungguhnya Kebenaran Itu Berat Berat Mau Taat Mau Bener Itu Berat Dalam Semua Hal Apalagi Di Zaman Cari Yang Halal Susah Cari Yang Haram Susah Kondisi Banyak Yang Sakit Maka Untuk Bisa Tetap Teguh Memegang Kebenaran Tidak Macem Itu Adalah Satu Hal Yang Berat Tapi Kata Beliau Dan Dia Kebenaran Itu Meskipun Berat Tapi Dia Itu Manis Manis Yakni Di hati Itu Tenang Meskipun Sulit Kata Imam Ibnul Jawzi Inna Masyak Kata To'ah Tadhab Sesungguhnya Kesulitan Ketaatan Itu Itu Akan Bilang Tetapi Pahalanya Itu Akan Tetap Ada Jadi Taat Itu Berat Sulit Tetapi Kesulitannya Beratnya Itu Akan Hilang Pahalanya Masih Tetap Walazzatul Ma'aswi Atau Lazzatul Ma'asiat Tadhab Kelezatan Orang Bermaksiat Kepada Allah Itu Juga Akan Hilang Akan Hilang Tetapi Dosanya Itu Tidak Hilang Ini Ungkapan Yang Bagus Kita Ingat Kita Taat Itu Capeknya Akan Hilang Kita Bawa istirah Hilang Tapi Pahalanya Tetap Ada Kita Maksiat Sebentar Nyaman Nyamannya Itu Akan Hilang Tapi Dosanya Tetap Tersimpan Sekarang Banyak Kemarin Berita Di radar Banjar Masin Ditangkep Bapak Dan Paman Memperkosa Anak Kandung Anak Sulungnya Jadi Digawai oleh Bapaknya Dan Pamannya Jadi Bisa Dibayangkan Gimana Itu Bisa Begitu Kalau Dibilang Nyaman Ya Paling Sebentar Tapi Kemudian Ketika Ketangkep Ketangkep Di Dunia Sudah Malunya Tidak Karu-karuan Penjara Lagi Keluarga Hubungan Gimana Nasib Anaknya Bagaimana Di dunia Ya Berat Dan Banyak Kasus Begitu Apalagi Di dunia Tidak Selesai Dengan Di penjara Tidak Selesai Ketika Meninggal Di akhirat Yang Amanah Harus Dijaga Justru Dia Rusak Dan Ini Problem Sekarang Banyak Begitu Jadi Zikir Ini Dibiasakan Tiap Tarikan Nafas Jadi Meskipun Berat Berat Biasakan Kemudian Kata Huzaifah Bin Al-Yaman Tadi In In Al-Hakka Saqilun Wahua Ma'asi Qolihi Mari'un Wa'annal Ma'asi Lazizun Maksiat Itu Lezat Wahuwa Ma'al Lazatihi Wabi'un Tapi Bersama Lezatnya Maksiat Itu Ada Bahayanya Ada Penyakitnya Kemudian Beliau Katakan Berapa Banyak Orang Yang Melakukan Maksiat Itu Ujungnya Nyesal Dan Jelas Itu Kemudian Beliau Katakan Tarkul Ma'asi Aisaru Min Tolabit Taubah Meninggalkan Maksiat Itu Lebih Mudah Daripada Mencari Jalan Untuk Bertobat Kepada Allah Ta'ala Jadi Handak Bermaksiat Lebih Nyaman Ditinggalkan Daripada Cari Jalan Taubat Menyesal Itu Berat Kadang Ketika Maksiat Dilakukan Itu Justru Malah Dia Ketagihan Sehingga Tidak Bisa Taubat Tidak Bisa Maksiat Apa Saja Itu Dan Kayak Saya Ceritakan Tadi Itu Itu Kejadian Lama Sejak Anaknya Umur Berapa 14 Tahun Sudah Digitukan Bapak Dan Pamannya Sekali Dua Kali Akhirnya Berulang Kali Tidak Bisa Berhenti Berhentinya Ketika Ditangkep Ngakunya Saya Khilaf Khilaf Berulang Mungkin Maunya Sekali Nanti Sudah Berhenti Tapi Tidak Bisa Rangselingkuh Kadang Juga Begitu Kalau Sudah Dilakukan Berat Untuk Berhenti Sudara Raku Bapak Dan Ibu Ibu Sekalian Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Zikir Hati Zikir Khafi Mudah-mudahan Allah Berikan Kepada Kita Kemampuan Untuk Melaksanakannya Cuma Jangan Lupa Bahwasannya Zikir Ini Hakikat Zikir Itu Adalah Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kalau Dibait Ini Ada Fas Takmila Maka Sempurnakan Lah Yakni Adab Zikir Disempurnakan Adab Adab Zikir Dalam Kondisi Suci Misalnya Kalau Bisa Tapi Dalam Semua Kondisi Kalau Zikir Khafi Zikir Di Dalam Hati Tidak Mengapa Kemudian Yang Terpenting Juga Di Dalam Aktivitas Ini Bab Sebelumnya Itu Mestinya Sudah Dilaksanakan Ini Bagian Akhir Yakni Ketaatan Ketaatan Baik Zuhir Dan Batin Sudah Dilaksanakan Baru Fokus Sembari Fokus Kedalam Zikir Nafas Ini Tidak Kemudian Bab-bab Sebelumnya Diabaikan Zikir Nafas Tapi Gawian Tidak Baik Mau korupsi Zikir Bismillahirrahmanirrahim Tanda Tangan Proyek Di Mak UD 45 Beli 4 Ditulis 5 Nah Itu Orang Laleh Meskipun Di dalam Hati Dia Zikir Terus Allah Korupsi Jadi Sulit Gara-gara Itu Banyak Korupsinya Nah Orang Korupsi Itu Meskipun Dia Berzikir Kepada Allah Tidak Terhitung Orang-orang Yang Zagirin Orang Yang Berzikir Tidak Dia Orang-orang Laleh Makanya Ini Diletakkan Di Bagian-bagian Akhir Harapannya Memang Amal Sudah Diperbaiki Hakikat Zikir Itu Ya Taat Pada Allah Kalau Zikir Badan Kalau Maksiat Kepada Allah Meskipun Mulutnya Banyak Kalimat Tasbih Tahdil Tahmid Regawiannya Tidak Bener Itu Hakikatnya Dia Orang-orang Yang Laleh Termasuk Tidak Mau Solat Tidak Bisa Disebut Orang Berzikir Terima Tidak